Ramadhan hampir jalan sepekan, hari Jumat kita memakai batik. Pemberian DHR sudah kami umumkan, semoga dimanfaatkan dengan baik. Hari ini kita bicara mengenai penunjangan beli raya dan gaji ke-13. Nah untuk tahun 2024 ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan, RBI untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan. Siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024, satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka menerima prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, dewan pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota dan pegawai non-apartur sikil negara LKS. Komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan? Pertama untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka akan mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL Pemerintah Pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Saya mengimbau kepada rekan-rekan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, ada beberapa hal. Yang pertama, segera persiapkan dan pempersiapkan penetapan peraturan kepala daerah. Jadi cukup dengan perkada. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan air raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal air raya, yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret, yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004. Kemudian melakukan pembayaran gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni tahun 2004. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, ini sama seperti bukmen Trikwa tadi, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2004. Kemudian bagi daerah yang belum menyediakan alam keseimbangan, atau alam keseimbangan tidak cukup tersedia untuk tunjangan air raya dengan di-13 dalam APBD 24, maka Pemda segera menyediakan anggaran TAR di-13 dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja, gaji, dan tunjangan APBD 24. Apa melakukan pergeseran anggaran mendalui perubahan APBD 24 yang bersumber pergeser anggaran mendalui perubahan? Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari AS NTNI Polri Pensional.